Sa'ad bin Abi Waqqas 10 Sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai Sa'ad bin Malik adalah salah satu dari sahabat Nabi Muhammad Sa'ad dikatakan menjadi orang ketujuh yang memeluk Islam yang ia lakukan di usia 17 tahun Aku adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah Demikianlah Sa'ad bin Abi Waqqas mengenalkan dirinya Ia adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah dari busurnya di jalan Allah Sa'ad bin Abi Waqqas bin Muhaib bin Abdi Manab hidup di tengah-tengah Bani Zahra yang merupakan Paman Rasulullah Isya Allah Waqas Muhaib adalah kakek Sa'ad dan Paman Aminah binti Wahab Ibunda Rasulullah Sa'ad dikenal orang karena ia adalah Paman Rasulullah dan beliau sangat bangga dengan keberanian dan kekuatan serta ketulusan iman saat Nabi bersabda ini adalah pamanku perlihatkan padaku paman kalian Keislamannya termasuk cepat karena ia mengenal baik pribadi Rasulullah salallahu alaihi wassalam mengenal kejujuran dan sifat amanah beliau ia sudah sering bertemu Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi Nabi Rasulullah juga mengenal Sa'ad dengan baik hobinya berperang dan orangnya pemberani kisah keislamannya sangatlah cepat dan ia pun menjadi orang ketiga dalam deretan orang-orang yang pertama masuk Islam Asyawi Kunil Awalun Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya sedemikian dalam sayangan Sa'ad pada ibunya sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanan ibu Sa'ad bernama Hama binti Sobyan bin Abu Umayyah adalah seorang wanita hartawan keturunan bangsawan Quraysh yang memiliki wajah cantik dan anggun di samping itu Hama juga seorang wanita yang terkenal cerdik dan memiliki pandangan yang jauh pada suatu hari Abu Bakar Ashidik mendatangi Sa'ad di tempat kerjanya dengan membawa berita dari langit tentang diutusnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah ketika Sa'ad menanyakan siapakah orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad SAW Abu Bakar mengatakan dirinya sendiri Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Haritha seruan ini mengetuk kalhu Sa'ad untuk menemui Rasulullah SAW untuk mengucapkan dua kalimat sahadat Ia pun memeluk agama Allah pada saat usianya baru menginjak 17 tahun Sa'ad termasuk dalam deretan lelaki pertama yang memeluk Islam selain Ali bin Abi Talib, Abu Bakar Ashidik, dan Zaid bin Haritha Setelah memeluk Islam keadaannya tidak jauh berbeda dengan kisah keislaman para sahabat lainnya ibunya sangat marah dengan keislaman Sa'ad Wai Sa'ad apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama baru itu aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu ancam sang ibu saat menjawab demi Allah aku tidak akan meninggalkan agamaku sang ibu tetap nekat karena ia mengetahui persis bahwa Sa'ad sangat menyayanginya hamba mengira hati Sa'ad akan lulu jika melihatnya dalam keadaan lemah dan sakit ia tetap mengancam akan terus melakukan mogok makan namun Sa'ad lebih mencintai Allah dan Rasulnya wahai ibunda demi Allah seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya tegas Sa'ad akhirnya sang ibu yakin bahwa anaknya tidak mungkin kembali seperti sedia kalah dia hanya dirundung kesedihan dan kebencian dan jika keduanya memaksamu untuk mempersukutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergauilah keduanya di dunia dengan baik Quran surat Luqman ayat 15 pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah mendengar bisikan malaikat kemudian Rasulullah SAW kembali menatap mereka dengan bersabda sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga mendengar ucapan Rasulullah SAW para sahabat menengok ke kanan dan ke kiri pada setiap arah untuk melihat siapakah gerangan laki berbahagia yang menjadi penduduk surga tidak lama berselang datanglah laki-laki yang ditunggu-tunggu itu dialah Sa'ad bin Abi Waqqas disamping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Allah ada dua hal penting yang dikenal orang tentang kepahlawanannya Pertama, Sa'ad adalah orang yang pertama melepaskan anak panah dalam membela agama Allah dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah ia hampir selalu menyertai Nabi SAW dalam setiap pertempuran Kedua, Sa'ad adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW dengan jaminan kedua orang tua beliau Dalam perang Uhud, Rasulullah SAW bersabda Panallah, wa'aisaat Ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai seorang sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan Allah Kais meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa Sejarah mencatat Hari-hari terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika ia memasuki usia 80 tahun Dalam keadaan sakit, Sa'ad berpesan kepada para sahabatnya Agar ia dikabani dengan jubah yang digunakan dalam perang badar Perang kemenangan pertama untuk kaum muslimin Pahlawan perkasa ini mengembuskan nafas yang terakhir pada tahun 55 Hijriah Dengan meninggalkan kenangan indah dan nama yang harum Ia dimakamkan di pemakaman wakih Makamnya para suhada Terima kasih, berkah, dan sukses selalu